Halo guys, kembali lagi di channel youtube Raka Channel Berikut ini cara mengaktifkan floating window atau jendela mengambang di MIUI 12 handphone Xiaomi Redmi 9 Simak terus videonya Oke guys, kita akan mulai, kita akan mengaktifkan jendela mengambang di handphone Xiaomi Redmi 9 Pastikan Anda menggunakan MIUI 12 ya, jadi kalau di bawah itu kayaknya belum bisa Oke, kita langsung saja mulai, kita masuk di bagian setelan Teman-teman, cek di bagian di fitur spesial Teman-teman, disini ada jendela mengambang, pencet saja Dan jendela mengambang disini, cara menggunakannya sudah ada dan sudah jelas Ini tidak perlu kita aktifkan dan non-aktifkan Dan fitur ini sudah langsung aktif ya Disini ada caranya, tekan dan tahan lalu tarik notifikasi ke bawah untuk membukanya di jendela mengambang Ketuk jendela mengambang di panel terkini untuk memilih aplikasi ya Nah, ini dia caranya, tutorialnya ya, seperti ini Nah, seret ke bawah seperti ini, jadi jendela mengambangnya seperti itu Kemudian memindahkan jendela mengambang, ini adalah tutorial ya Ini tinggal geser saja ke samping, kiri, ataupun ke kanan Oke, dan disini ada menutup jendela mengambang Kalian bisa geser ke atas, seperti ini Nah, ini dia, langsung hilang seperti itu Kemudian disini ada lagi banyak tutorialnya Oke, meminimalkan jendela mengambang Nah, begini, tinggal geser kiri, ataupun ke kanan untuk mengecilkan ya Nah, ini dia, kecil dia Oke, nah ini adalah tutorial, kita langsung saja praktek Set saja kembali Kita coba pada aplikasi WhatsApp ya Jadi, tidak semua aplikasi bisa mendukung fitur ini Kita coba WhatsApp Oke, pencet recent apps-nya disini Ini dia Kemudian, tekan lama recent apps WhatsApp Ataupun Facebook, ataupun Chrome, ataupun mobile BCA, dan lain sebagainya Caranya supaya ada di recent apps ini Anda buka dulu aplikasinya Sebagai contoh, misalnya gallery Kemudian, pencet home, dan pencet recent apps-nya Anggap saja WhatsApp, tekan lama Kemudian, pilih yang ini dia Ada kotak kecil Seperti, lovidis zaman dulu ya Kita pencet ini Dan, dia akan mengambang seperti ini guys Oke Oke guys, gampang sekali Anda juga bisa buka aplikasi lain Misalnya Mau Buka Chrome ya Tetap ini berada di layar utama jendela mengembang Oke, seperti tutorial tadi Kalau geser ke atas, dia akan hilang Kalau geser ke samping, dia akan mengecil seperti ini Geser lagi ke tengah Ini mengecil ya Pencet satu kali untuk memperbesarnya Geser ke bawah untuk memperbesar Menampilkan seluruh aplikasinya Seperti ini Atau geser ke atas untuk menghilangkan ya Kita coba lagi Ini geser ke atas saja Maka, dia akan hilang Itu WhatsApp Sekarang, kita coba Facebook Mudah-mudahan support Tekan lama Ini dia Oke, Facebook bisa ya Ini saya hilangin Oke, salah Ini pas garisnya ya Kalau terlalu di bawah Nanti yang lain keluar Oke, saya coba yang lainnya Galeri Oh, ini bisa Dan untuk memperbesar Tinggal dari sini Garis yang di bawah ini ya Diberbesar seperti ini Kemudian cari yang lain Misalnya apa ya Youtube ya Youtube Tekan lama Oh, ini nggak bisa Youtube nggak bisa ya Jadi untuk Mensiasati Youtube Itu gampang sekali Anda tinggal install saja Aplikasi Youtube Go Oke, ini dia Youtube Go Seperti ini Cari saja di Playstore Ketik saja Di sini Youtube Go Kemudian cari Kemudian cari Kan di sini Nggak ada guys Ini nggak ada Sudah terhapus Mungkin dari Playstore ya Kita coba cari Melalui Browser ya Dari Google Chrome Ketik saja Di sini Youtube Go Oke, di sini ada alamat Di sini dari Playstore ya Kita buka dari Playstore Dan ini sudah saya install Silahkan Anda download dulu Dan install ya Halo, di sini nggak ada Anda cari saja situs yang lain Misalnya Up to Down Kemudian APK Mirror ya Silahkan cari aplikasinya Saya contohkan di APK Mirror Kemudian teman-teman Tinggal download gampang saja Ini bukan Apa namanya Filenya Ini iklan Saya cari dulu File downloadnya Di bagian bawah Kayaknya nih Nah, ini dia Ini dia Tombol downloadnya Lihat ini Close iklannya Oke Nah, muncul seperti ini Kita tinggal download saja Di sini Pencet yang ini Se-available APK Oke, saya coba Nah, ini dia Silahkan pilih yang mana Mau di download ya Sesuaikan dengan Android Anda Oke Dan kalau Dan supaya tidak susah Saya sertakan aja Linknya di deskripsi guys Nah, kita coba YouTube Go-nya Sekarang Recent Apps Jangan lupa dibuka dulu Kemudian Di setel Seperti biasa Next next Seperti itu Dan masukkan akun Google Yang sudah tersintron Di handphone ini Kemudian Pencet Home Dan pencet Recent Apps Tekan lama YouTube Go Dan di sini kita pilih Mode mengambang Oke Seperti ini tampilannya Nah, ini cara yang pertama Anda juga bisa Dengan cara yang sangat gampang Tinggal Geser notifikasinya Kalau ada notifikasi yang muncul ya Kalau tidak ada yang muncul Tidak bisa Saya coba Kirimkan pesan WhatsApp dulu Saya kirimkan Pesan WhatsApp Ke nomor ini juga ya Karena di sini Saya menggunakan Aplikasi ganda Oke Saya kirim Ketika ada notifikasi Langsung nanti Digeser Seperti ini ya Oke Kita ulangi lagi Ini tidak muncul ya Kita ulangi lagi Oke Notifikasinya Tidak ada yang muncul Kita tunggu aja dulu Biar ada notifikasi muncul Baru bisa ya Kalau tidak ada notifikasi yang muncul Tidak akan bisa ini Nah, ini dia Kita coba Seperti ini Nah, seperti itu guys Caranya Langsung geser Seperti itu ya Harus cepat ya Pada saat Ada notifikasi yang muncul ya Kalau sudah seperti ini Dia tidak bisa ya guys Oke Kita coba ulang lagi Ini saya bersihkan dulu Nah, ini notifikasi Seperti ini ya Geser Seperti itu ya Nah, baru bisa Kalau tidak nongol Seperti itu Tidak bisa ya Nah, ini salah Ini gesernya Nah, kalau sudah Seperti ini Dia tidak bisa ya Oke guys Seperti itu caranya Menampilkan Jendela mengambang Di handphone Xiaomi Redmi 9 MIUI 12 Di sini ada banyak Tutorial lainnya Silahkan kalian Coba-coba saja Terima kasih telah menonton Sampai ketemu Di video berikutnya Sub indo by broth3rmax